Intro Para Saudari Saudara, Pace Beneh Salam damai dan kebaikan Banyak buku yang berisi biografi Franciscus dari Asisi Namun, buku yang utama dan resmi yang diakui oleh gereja dan ordo Franciscan adalah Riwayat Hidup Santo Franciscus dari Asisi, Karangan Thomas dari Celano Celano diterima oleh Franciscus sendiri sebagai pengikutnya Dan kemudian setelah wafatnya, Celano ditugaskan oleh Sri Paus Gregorius IX Menyusun Riwayat Hidup Sang Santo Buku Celano terbagi atas tiga bagian Bagian pertama sering disebut satu Celano Memuat riwayat hidup Santo Franciscus Mulai dari masa muda hingga 25 Desember 1223 Bagian kedua disebut dua Celano Menggambarkan dua tahun terakhir hidup Santo Franciscus Bagian ketiga atau tiga Celano Menyajikan proses kanonisasi Dan dibubuhi pula dengan mujijat-mujijat Santo Franciscus dari Asisi Berikut kumpulan kisah Santo Franciscus Asisi Seturut buku Karangan Celano Yang diterjemahkan oleh Pater Wahio OEM Video ini dimaksudkan untuk menambah wawasan ke Franciskanan kita Terutama dalam menyambut Pesta Bapak Franciscus Asisi 4 Oktober mendatang Semoga bermanfaat Pace Bene Akan pujian dan kemuliaan Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Maka dimulailah riwayat hidup Bapak kita Santo Franciscus Adalah seorang pria di kota Asisi Yang terletak di wilayah Lembah Spoleto Nama pria itu adalah Franciscus Sejak masa kecil Ia diasuh orang tuanya menurut cara hidup mewah Di lingkungan kota itu Masih kuat kebiasaan mendidik anak-anak dengan terlampau bebas Tanpa terkegang sedikit apapun Didikan yang terlampau bebas ini membuat anak-anak tidak sungkan Melakukan hal-hal yang kurang terpuji Di lingkungan pendidikan yang celaka itulah Dibesarkan seseorang Yang kini kita hormati sebagai orang kudus besar Sejak masa kecil Sampai berumur lebih kurang 25 tahun Franciscus menghabiskan dan menyanyiakan waktunya secara menyedihkan Ia menjadi pelopor kegiatan-kegiatan yang kurang pantas Ia dikagumi dalam hal suka pamer Pesta pora Lelucon dan omong kosong Nyanyian kuat-kuat Dan pakaian halus dan gemulai Ia amat kaya Memang tidak pelit Tetapi pemboros Memang tidak suka mengumpulkan harta Tetapi penghambur uang Namun ia mempunyai sosok satria Terbuka dan ramah dalam pergaulan Sehingga ia diikuti banyak orang Sebagai pemimpin gerombolan orang-orang nakal Sering mereka dengan congkak Berjalan di jalan-jalan raya Babylonia Sampai tiba waktunya Tuhan mulai memanggilnya Dan mengajaknya Menjadi alat untuk mewartakan kemuliaannya Rahmat Allah itu pertama-tama Memanggilnya melalui dirita sakit Ia ikut dalam pertempuran Antara kota Asisi dan Perugia Yang membuatnya dimasukkan ke dalam penjara Karena pasukan Asisi kalah Setelah sekian lama Ia kembali dari tawanan Dan pulang ke rumah ayahnya Dan akhirnya jatuh sakit Suatu hari ia keluar rumah Tetapi keelokan pemandangan indah Sama sekali tidak lagi memikat hatinya Sahabat-sahabatnya dulu Dianggapnya orang-orang bodoh Sejak hari itu Ia mulai menghinakan Apa yang tadinya Dikaguminya dan dicintainya Tetapi sayangnya Ia belum sepenuhnya terlepas Dari belenggu hasrat duniawi ini Pada suatu hari Seorang bangsawan dari kota Asisi Mengumpulkan pasukan Untuk berperang ke Apulia Franciscus sepakat Untuk pergi bersama dengannya Ia masih ingin melanjutkan Keinginannya menjadi kesatria Namun Sebelum perjalanan ke Apulia Datanglah dia yang maha tinggi Mengunjungi Franciscus Dalam penglihatan di malam hari Dengan kepesonaan rahmat Tampaklah oleh Franciscus Bahwa seluruh rumahnya Penuh dengan perlengkapan senjata Yaitu pelanah Tameng Tombak Dan alat-alat perang lainnya Betul Ia amat bergembira Namun penuh keheranan Sebab Tidak biasa dilihatnya Alat-alat semacam itu Di rumahnya Melainkan tumpukan kain lenan Untuk dijual Dijelaskan kepadanya Bahwa Segala senjata itu Diperuntukkan bagi dia Serta pengikut-pengikutnya Saat terjaga Ia bangun pagi-pagi Dengan hati yang riang Batinnya sungguh berubah Setelah keadaan batinnya berubah Ia menolak ke Apulia Bagaikan pedagang dalam Injil Yang menemukan mutiara terpendam Dan dengan diam-diam Beriktiar menjual segala galanya Franciscus bercerita kepada seorang temannya Bahwa ia telah menemukan harta yang besar dan mulia Di dekat kota ada sebuah gua Franciscus masuk ke dalam gua itu Dan dicurahi dengan roh yang baru Franciscus berdoa Lalu menyesal Telah berbuat hal yang sekarang Tidak membawa kenikmatan lagi kepadanya Franciscus membatalkan perjalanannya ke Apulia Orang-orang mengira Bahwa ia akan menikah dan mempunyai istri Sehingga bertanya Engkau mau menikah Franciscus? Jawabnya kepada mereka Memang aku hendak mengambil mempelai yang lebih mulia Dan lebih cantik daripada yang pernah kalian lihat Dan yang melebihi semua lainnya Dalam hal kecantikan dan kebijaksanaan Mempelai yang dimaksud Franciscus adalah Hidup religius sejati dan harta terpendam itu Ialah kerajaan surga Akhirnya Franciscus pergi menunggangi kuda Dengan membawa gulungan kain lenan Untuk dijual ke kota yang bernama Foligno Dijualnya segala dagangan termasuk juga kuda yang ditungganginya itu Kemudian ia menimbang Akan diapakankah uang itu? Ketika ia kembali menuju kota Asisi Di tepi jalan didapatinya sebuah gereja Yang sudah tua dan teranjam runtuh Yakni gereja San Damiano Sekitar 1 km di sebelah selatan kota Terletak di lereng bukit Franciscus memasuki gereja San Damiano dengan hormat Kemudian terharu akan keadaan yang menyedihkan itu Di situ dijumpainya seorang imam miskin Ditawarkannya uang yang dibawanya Imam itu terperanjat Ia mengira dibohongi karena melihat Franciscus yang dulu Yakni seorang tuan besar dan congkak Tetapi Franciscus berusaha keras Agar ia diperbolehkan tinggal bersama dengannya Sang imam itu memperkenankan dia tinggal di gereja itu Tetapi uang tidak diterimanya Maka Franciscus melemparkan uang itu ke jendela Sebab kebijaksanaan lebih berharga daripada uang emas Sementara ayahnya mengetahui keberadaannya dan perubahan tingkah laku yang mendadak itu Maka dikumpulkannya orang-orang menuju gereja tua Tetapi ketika Franciscus mendengar ancaman para pengejaran Ia lekas menyembunyikan diri di lubang yang telah disiapkannya sendiri Ia bersembunyi terus menerus sebulan lamanya Ia tidak berani keluar bahkan untuk makan minum Walaupun ia tinggal di lubang yang gelap Namun ia diliputi dengan sukacita tak berhingga Karena sukacita dan keberanian yang diterimanya itu Franciscus memberanikan diri keluar dan menuju kota Ketika orang-orang melihat dia dan membandingkan bagaimana ia dahulu Mereka mencerca dia dan menyoraki dia kurang waras Melempari dengan lumpur dan batu Hamba Allah itu menanggung semuanya dengan diam Bahkan bersyukur kepada Tuhan Ia percaya dengan suatu ungkapan Jiwa yang luhur hanya dijadikan lebih mantap oleh penghinaan Kabar dan sorakan penghinaan tersiar luas di jalan-jalan kota Dan akhirnya sang ayah Pietro Bernardone Mendengar anaknya menjadi buah bibir penduduk kota Ia langsung pergi menghajar habis-habisan Menangkap Franciscus dan menyekapnya selama beberapa hari di tempat gelap Cercaan kata-kata dan keletihan tidak mengurangi kesabaran Franciscus Ia memahami bahwa Agar kesulitan-kesulitan kita jangan tampak terlampau berat Maka putra Allah selalu menunjukkan bahwa derita yang ditanggungnya adalah jauh lebih berat Demikianlah Franciscus tetap bertahan dalam belenggu ayahnya Maka putra Allah selalu menunjukkan bahwa Maka putra Allah selalu menunjukkan bahwa